Gue internship, gue bilang aja itu 7 juta. Abis itu sih gajinya langsung naik bisa sampai berkali-kali lipat sebenernya. Perkenalkan gue Ari, nomor lengkap gue Arifunia Raman A, FHUI 2013, masuknya lewat SIMAK. Pilihan satu gue itu sebenarnya HIUI. Waktu itu sih, karena mikir HIUI kan keren ya. Satu angkatan cuma 36 atau 40 orang. Terus, dulu ya senior di SMA juga yang kita kebanyakan look up to, itu pada maksudnya HIUI. Jadi kayak, oh gue pengen HIUI. Undangan ngambil HIUI nggak keterima, cuma ngambil satu HIUI doang sih. Karena emang pengennya HIUI. Terus, ngambil di SBM PTN, ngambil pilihan satunya HIUI. Pilihan duanya ilmu komunikasi 4. Pilihan tiganya HIU 4. Keterimanya itu pilihan dua, ilmu komunikasi 4. Terus, ikut UMUGM juga, keterimanya pilihan dua juga. Pilihan satunya HIUGM. Pilihan duanya hukum UGM. Keterimanya hukum UGM. Terus, sebelumnya udah dapet beasiswa sebenarnya di Telkom Bandung, ilmu komunikasi. Terus, jalan terakhir simak, pilihan satunya HI, pilihan duanya hukum. Keterimanya hukum. Tapi ya, gue sangat bersyukur karena gue lulusnya hukum. Karena yang gue pengen ternyata hukum, bukan HI. Karakter dan kebutuhan gue itu adalah ilmu hukum sebenarnya. Siapa bilang? Enggak justru, karena dulu kan SMA-nya IPA. Jadi, pas milihnya ngambil IPS, gue bukan IPC. Jadi, gue sama sekali total belajarnya buat IPS. SMA kan pas tamat SMA ikut bimbel intensif yang dua, tiga bulan itu. Dua bulan kali. Ambilnya IPS, belajarnya disana mati-matian sih. Belajar ngerjain soal, karena kan gue mesti catch up sama materi IPS. Tiga tahun orang-orang IPS belajar, sementara kan gue cuma dua bulan. Jadi, perjuangannya disana gue kayaknya gak pernah serajin itu deh dalam hidup gue. Bahkan untuk tamat FAW, gue gak pernah serajin ketika gue pengen masuk. Keliah, ya gitu. Perjuangannya disana. Emang dari kecil kayaknya pengen UI sih. Nyokap terutama juga dari kecil tuh kayak kamu masih, kamu masuknya UI ya. Terus, waktu kecil gue pengennya masuk ke FKA, karena ya pengen kred FKA UI. Yaudah, tapi ternyata kan berjalannya waktu, gue ternyata bukan fashion-nya di bidang IPA. Jadi, emang tapi pengen UI-nya itu emang udah dari dulu sih. Ini paling berkesan mungkin pas gue ikut Mapres kali ya. Oh, itu kan lawan temen-temen sendiri. Maksudnya kayak gue lawan temen dekat gue sendiri yang gue biasanya lomba jadi teammate-nya dia gitu. Kalau Mapres kan ya gue sekarang, gue bahkan gak bisa discuss sama dia. Gue gak bisa, gue gak bisa bahas soal, oh gue mau bahas paper gue tentang ini nih. Karena ya dia kompetitor gue pada saat itu. Terus, pemilihan Mapres kan, lo diliat CV, lo diliat IPK, lo diliat, yang awal berarti itu kan CV kan, CV sama IPK. Jadi, CV lo tuh nilainya cukup tinggi. Dan untuk bisa dapetin CV yang nilainya bagus ya berarti lo masih ngepupuk proses yang panjang kan. Kayak CV lo tuh lo pernah ikut lomba apa aja, lo pernah ikut volunteering apa aja, atau lo pernah ikut organisasi apa aja, publikasi ilmiah lo apa aja. Nah, itu kan udah jauh-jauh hari kan sebenarnya dilaksanakan. Lo gak bisa daftar Mapres tiba-tiba dengan CV cuma satu lomba gitu. Jadi, pas ikut Mapres lulus finalis, itu aja gue udah bersyukur banget sih. Yang menurut gue kayak yang lain itu oke-oke banget. Terus ternyata, meskipun gue bukan Mapres utama, tapi gue dapet peringkat dan itu gue udah bersyukur banget sih. Setelah lulus, karena dapet reward dari Mapres, itu gue kesempatan internship di salah satu law firm untuk tiga bulan. Jadi, gue selesai lulus, gue langsung masuk ke sana. Awal masuk itu gue internship, gue bilang aja itu 7 juta. Emang itu standar kalau di law firm, yang tiernya segitu gitu loh. Karena ada beberapa, law firm kan ada ya kelas-kelasnya lah kayak gitu. Kalau di hukum, kalau lo konsultan, lo lawyering, emang standarnya segitu kalau lo di law firm-law firm yang top tier lah kasarnya kayak gitu. Nanti selesai internship, internship kan entry level buat di law firm. selesai internship, ya lo dicek kan sebenarnya, li review apakah bisa lanjut naik jadi trainee, trainee associate atau lo enggak, atau lo diperpanjang dulu nih internship-nya. Abis itu sih gajinya langsung naik, bisa sampai berkali-kali lipat sebenarnya. Tiga bulan, abis itu gue selesainya November kalau nggak salah. Satu bulan kurang itu gue sempat volunteer di NGO, abis itu gue sekarang kerja di Global Creative Media atau GCM Group. Itu perusahaan media dan konten kreatif, fokusnya sih di fashion dan lifestyle. Salah satu produknya sih kalau lo tahu Jakarta Fashion Week, sama majalah Dewi, majalah fashion, majalah Dewi, itu milik kantor gue. Terus sekarang, gue agak juga sudah sangat lucu kupi. Menurut gue sih ngaruh lah ya, pasti. Pertama buat rekruter ya, dengan lo datang dari kampus yang punya nama, itu sebenarnya starting level, starting point lo dengan aplikan lain mungkin yang datang dari kampus yang namanya tidak sebesar UI. Gue nggak bilang jelek ya, tapi namanya tidak sebesar UI, akan berbeda sih. At least untuk dapetin perhatian dari rekruter lo sih. Gue nggak bilang sakot ya, cuman akan oh dia anak UI, oh dia anak kampus swasta yang oke, yang biaya kuliahnya satu semester, gue bisa tamat nih di UI. Tapi itu justru jadi bumerang juga, karena mungkin ekspektasi orang ke lo sebagai anak UI itu akan tinggi. UI atau alma mater lo dari kampus tertentu yang orang-orang mikir, oh ini bakalan bagus nih. Sebenarnya menurut gue itu stop sampai di sana. Ketika lo dites kebapacem, ya mereka akan tetap melihat seberapa meyakinkan lo untuk posisi tersebut, sebenarnya skills lo tuh seperti apa. Maksudnya gue kayak, misalnya kalau kita bandingin, ada apa siswa dari kampus X yang tidak terlalu terkenal, tapi punya pengalaman, misalnya internship lah yang lengkap, yang sangat relevan dengan posisi itu, dibandingkan dengan misalnya ada aplikan lain dari UI, yang nggak punya pengalaman apa-apa, yang nggak pernah punya, dalam tanda putih, kegiatan berhubungan sama posisi itu, ya pasti akan buat orang yang, buat si recruiter, mereka bakalan mikir kayak, eh ini gue ngomong sebagai diri gue ya, maksudnya kayak gue yang pernah lihat, gue bukan HR masalahnya. Ya, dilihat lah yang kira-kira lebih relevan, jadi sebenarnya tetap skillset, itu nomor satu. Harusnya memiliki kapasitas untuk bisa, bekerja di mana aja, yang paling penting sih, lu kerja di tempat yang lu seneng deh. Industri pekerjaan kan sekarang udah banyak banget, dulu mungkin emang orang-orang bilang, oil and gas kalau di company, atau mining, atau kalau anak hukum, konsultan, jadi lawyer. Tapi sekarang kan, industri kreatif, kayak gue nih, gue nggak kerja di bidang yang anak-anak hukum, banyak kerja di situ, gue kerja di bidang yang industri kreatif, banyak banget jenis pilihan pekerjaan, sekarang banyak banget kan, kayak kreatif, lu misalnya alumni misalnya nih, anak FAUI, tapi lu jadi youtuber gitu, itu ada gitu, jadi kayak nggak ada masalah, lu nggak mesti kerja yang saklek dengan kotak, yang diciptakan orang-orang ketika lu masuk jurusan itu. Sepantasnya bekerja di mana, dan gaji berapa, kerja lah di mana yang mereka seneng sebenarnya, itu kalau menurut gue, ini might sound cliche, cuman menurut gue emang itu yang paling penting sih. Yang jelas, kalau mau gaji berapa, ya kenal, know your self worth, lu tau lah nilai lu berapa, lu bisa melihat, kira-kira gue ini, dalam tanah kutip, di valuasi berapa sih, lu nggak bisa pakai titel, gue anak FAUI doang, dan gue harus dapat gaji sekian juta. Karena ya, seangkatan anak FAUI, pas zaman gue masuk 2013, itu ada 8 ribuan orang gitu, pas gue tamat, ada ribuan orang, kayak itu nggak membuat lu stand out, dengan hanya menggunakan gue anak FAUI loh, terus gue masih digaji sekian juta. Tapi yang akan membuat lu stand out adalah, kualitas lu, value lu sebagai orang itu apa, sebagai pencari kerja apa. Makanya tadi gue bilang kayak, CV tuh akan ngaruh banget, kalau misalnya lu aktif, lu ikut banyak kegiatan, lu lomba, dan segala macem, dan IPK lu menunjang, ya it's okay lu minta 7 juta gitu, misalnya kayak anak FAUI yang MAPRES utama, nasional gitu, ya dia yang minta gaji berapa pun, juga mungkin worth it-worth it aja, karena ya emang kualitas dia oke gitu. Buat perusahaan ketika mereka mau menggaji orang, mereka kan juga invest sama itu orang, sebenarnya kayak, gue ngasih segini, akan sepadan nggak ya, sama apa yang gue dapet, buat lu sebagai pencari kerja juga kayak gitu, gue akan ngasih sebanyak ini tanggung jawab, pekerjaan, gue ini sepadan nggak ya, apakah gue underpaid, atau apakah gue makan gaji buta, atau apa segala macem. Tapi kalau menurut gue sih, selama lu punya dalam tanah kutip CV yang oke, lu minta gaji 8 juta sih, nggak masalah, itu fine banget sih, mau menurut gue. Pusen gue sih buat anak-anak yang masih kuliah, buat junior-junior, junior-junior yang masih kuliah, belajar yang bener, kadang-kadang males, tapi belajar aja yang bener, kalau lu nggak terlalu aiming buat IPK tinggi, nggak masalah, tapi jangan jelek-jelek banget juga IPK lu, terus aktiflah minimal satu organisasi, ikutlah minimal dua lomba menurut gue, dan ikutlah minimal satu internship selama lu kuliah. Itu yang akan membangun karakter lu, karena di dunia kerja ya, pada akhirnya orang akan melihat itu dulu, itu adalah apa yang akan lu kasih ke tempat lu melamar. tetap pilih-pilih tempat kerja tuh harus sih. Jangan, ini tapi lagi-lagi ya, balik know your self-worth, kayak kalau lu tahu nilai lu bagus, lu usahakanlah jangan settle for less dulu, itu sih. Tapi ya jangan sotoy juga ya, kayak gue cuma mau kerja di perusahaan, gue cuma mau kerja di multinational company yang, fokus di oil and gas, atau di mining gue gak mau di perusahaan-perusahaan lain. Ya ada bedanya ya, tahu diri sama arogan gitu loh. Kalau lu susah dapat kerja, lihat lagi nih, apa yang salah dari diri sendiri, karena kadang-kadang, apa dengan CV yang sama, gak pernah dipanggil, terus merasa gak ada yang salah sama diri sendiri, padahal mungkin CV-nya perlu diperbaiki gitu loh. Fokuslah sama itu dalam artian, kalau lu mengalami kesulitan mencari pekerjaannya, tapi emang lu pengen banget, pengen banget di sana, ya berarti lu harus ada sisi lain yang lu korbankan, waktu terutama menurut gue kan, waktu dan opportunity cost sih sebenarnya, karena di masa lu menunggu, orang-orang lu pada kerja gitu kan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya. Oh, waktu pepitalah. Waktu pepitalah, waktu tupat, ya cuman dari satu daerah, di sumbar, di Padang. Itu enak banget sih. Gue gak terlalu suka makanan berkuah, tapi itu enak sih. Dan di sini kan gak ada.